Aku duduk selalu paling di depan, kalau sekolah dan termasuk dulu selalu tiga besar lah kalau di sekolah. Terus kalau yang paling diingat di sini ya itu semua, guru-guruku. Terus kalau kita olahraga kan di sini semua ini. Sekarang kelihatannya kecil dulu nih, buat kita kecil ini gede banget. Aku bawa ke samping di tempat tavolik, tuh dulu main. Guys, kita sudah ada di SD kunju jaman dulu ini ya. Masuk ke sini, let's go. Nah, apa-apa dulu main bola di sini. Nah, dulu aku sekolah sini nih. Ini masih, aku ingat ini sempat jadi kelas queen. Tapi mana bolanya? Ini. Ini kelas queen. Ini kelas satu. Ini kelas berapa nih? Untung datangnya lagi sepi guys. Tuh, kelas. Kan lagi sore. Kelas daddy kayak gini loh sekolahnya. Aku biasanya duduk nih, aku duduk selalu paling di depan kalau sekolah dan termasuk dulu selalu. Tiga besar loh kalau di sekolah. Terus kalau yang paling diingat di sini ya, itu semua. Guru-guruku. Terus kalau kita olahraga kan di sini semua ini. Sekarang keliatannya kecil dulu nih, buat kita anak kecil ini gede banget. Kayaknya gue dulu belajar main bola tuh udah jauh banget. Ternyata dari sini sampai sini doang. Itu kalau kita main bola dulu kan pakai bola plastik. Itu yang gue inget. Kita bikin tiang sendiri. Kadang-kadang tiang bendera itu kita bikin jadi gawang. Nah, lawan sama yang lain. Biasanya temen-temenku agak males. Jadi aku kadang-kadang jadi keeper, striker. Sampai back semua posisi aku. Jadi kadang dari belakang sampai depan bawah sendiri. Dan itu nggak pakai sepatu. Nah, ini cuman beginilah sekarang sekolahnya. Bahagia itu sederhana. Banyak slogan-slogan. Senyum itu indah. Hai. Dulu aku kalau nyontek tuh nyontek-nyontek taunya mulai SMP. Jadi sininya belum. Sini masih bener belajarnya. Temenku. Ya, saingan juga nih. Kelasnya mana? Kelasnya itu kelasku ini. Ini rumah guru. Ini wali kelasmu, guru matematika. Ibu Indah. Ibu Indah masih inget kau? Ibu Indah rumahnya disini. Kita mau ke lapangan bola. Tempat gue main bola dari kecil. Ini tempat aku main bola dari dulu. Jadi ini sebenarnya di belakang sekolahku. Nanti sekolah SMPku disitu. Jadi bisa tinggal manjat tembok itu. Udah masuk. Tuh, lihat tuh. Kenangan gue. Hotel Sibayak disana. Keliatan kan? Hotel Sibayak. Sekolah SMP. Terus kalau... Langsung ke sini main bola. Tuh, kayaknya main bolanya main gini. Dulu belum ada rumput nih. Gak pake sepatu bola. Ini namanya dulu... Ada sekolah bola namanya Guntur. Tuh, lihat. Tuh, lihat. Iya, dulu sini. Aku dari sekolah belanya. Tuh, lihat. Manjat dari tembok ke sini. Itu sekolahnya. Tinggal main bola. Tapi karena dulu temenmu memang temen... Tuh, GEO. Emang temen SDSMU juga kan. Ebu masih happy kan. Tuh, lihat. Membalarik. Membalarik. Membalarik, lihat tuh. Membalarik, tuh. Ceritain, ceritain. Judika. Judika pas SD di SDSMU tadi. Iya. Dia gimana sih? Dia sering juara gak? Gimana ceritanya? Oh, kalau Judika dari dulu juara. Terus SD ya. Dia juara. Terus kalau menerima hadiah, aku selalu nemenin mama. Itu juga zat pejaranya. Sama. Ini manajernya ini juga ternyata se-SD sama Judika. Dekatan SD-nya. Gak satu kelas. Gak satu kelas. Nah, ini kakaknya juga. Iya, di sini juga. Kalau ini tempat apa nih? Kalau dari... Mereka sekolah main bola ke sini. Katanya kalau memang mereka sekolah main bola di sini. Iya, iya. Berarti sering manggil Judika pasti di sini ya? Iya, benar. Main sini. Susternya di sini ada juga ya? Iya, iya. Main sirkus. Main sirkus, katanya di sini. Even-even ini di sini. Oh, sirkus. Kalau ada gajah, apa ke sini nih. Oh, iya kalau di... Kalau di Kapun pasti datang ya? Iya, pasar malam. Pasar malam. Ya, ini karena lagi libur, jadi sekolahnya tutup. Ini SMP Negeri 2 ya? SMP Negeri 2, ini aku sekolah. Ini SMP Mo. Iya. Ini sama ini. Tadi kan kalian lihat langsung ke lapangan sepak bola cepat. Tinggal manjat. Nah, kita sekarang ke tempat SMP SMA. Atau kita ke ini dulu? Ke tempat rumahku. Tempat tinggal aku dari kecil. Dari kecil sampai dia SMA kelas 1. Sampai SMA kelas 1. Sebelum dia pindah ke Jakarta. Sebelum dia pindah ke Jakarta. Yuk, kita masuk mobil. Nah, oke guys. Ini sekarang ada di SMA aku. Walaupun aku cuma kelas 1 aja di sini. SMA Negeri 1 beras tagi. Satu catur bulan. Nah, dulu masih pakai sistem cawu. Catur bulan. Catur bulan pertama aku di sini. Terus yang kedua aku udah pindah ke SMA 36 di Jakarta. Di Rawamangon. Jadi, tapi masa-masa SMA aku juga di sini cukup sangat memorable. Karena aku sering disuruh mimpin upacara di sini. Terus jadi ketua kelas juga. Agak bandel juga. Suka manjat-manjat. Tembok sekolah. Kalau mau cabut dulu mau bolos lah. Jadi, main-main, main volley. Semua olahraga yang ada di sini. Aku bisa banyak suka olahraga juga. Itu karena sekolah. Karena sekolah dulu banyak olahraga. Dan kita suka banget. Jadi, dari kecil memang udah suka olahraga. Kita nggak bisa ke dalam. Karena ini libur. Tutup. Let's go. Awas jatuh lho. Halo semuanya. Nah, kerja GKPI Brastaya. Jadi, aku ini lama di sini. Dari aku pindah dari Sidikalang. Umur 2 tahun. Aku tinggal di sini. Di sini dulu masih ada kebunnya. Ini nggak. Ini semua. Nggak batu semua. Semuanya masih tanah dulu. Terus kita masih berkebun dulu di situ. Ada kebun daun ubi sama daun bawang. Daun singkong. Di sana itu ada jipang ya. Daun seropah. Labu siam. Iya, sayur labu siam. Nah, ini vihara. Itu vihara, lihat. Di sini tuh sangat-sangat menghargai keberagaman. Nah, ini ada musola di samping. Ini musola, lihat. Ini rumah temen aku. Masjid, masjid, masjid. Masjid. Itu masjid. Vihara tempat aku main dulu ini masih belum tinggi segini tuh. Ini gereja. Ada batasnya. Ini. Ini gereja. Jadi kita selalu berdampingan. Bahkan dulu nggak pernah ada namanya kita kayak perbedaan sama sekali. Ngerayain. Dia idul fitri. Kita idul fitri dari pagi kita bareng. Bikin kue kadang juga bareng. Natal mereka juga ngerayain. Natal mereka juga kesini. Bahkan sampai ke gerejanya kadang-kadang. Main. Ini di arah mereka dulu. Kamu berdiri jalan. Aku tiap hari nih mainnya di sini nih. Lari-lari di. Dulu setengah katanya tempatnya. Dulu setengah ini kan ada. Ada batas. Ini ada batasnya nih. Nah dulu setinggi itu tiangnya. Sekarang karena bahaya. Mereka kasih kayak gituan. Dulu juga udah dikasih tuh kayak kawat-kawat turi supaya orang nggak lari. Nah disini dulu di gereja ini. Kalau gereja itu kan tiap hari minggu. Jadi tiap hari minggu jam 8 pagi sampai jam 11 gereja. Nah sabtunya itu kita yang bersihin terus. Karena mereka tinggal di sebelah ini. Karena aku tinggal di sana. Iya kalau katolik itu pastori lah. Nah jadi judika itu berubah. Mulai dari umur-umur 4 tahun. Sampai kamu kelas 1. Dua tahun. Eh dua tahun sampai kamu kelas 1 SMA. Tinggal di sini. Walaupun ini udah dibagusin ya. Udah dibenerin ya. Ini kalau tetangga-tetangga tetangga tetangga tuh. Mumpung lagi belum lihat. Kalau tetangga 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 mumpung lagi belum lihat. Kalau tetangga 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 pasti semuanya heboh seru-seruan kita bisa. Tapi banyak juga yang umur aku dulu udah nggak di sini. Oh iya udah berada-rata berapa. Eh merantau. Nah jadi itu masa kecilku guys. Kita lihat ke sini. Aku bawa ke samping ini tempat favoritku dulu main. Nah aku masih ingat tuh itu toiletnya. Toiletnya itu sebenarnya bisa nembus lagi ke belakang. Itu udah langsung ke belakang rumah. Coba aku intip dulu gerejanya lagi YouTube. Oh nggak lagi. Coba kita cek gerejanya bisa dibuka apa nggak. Di kunci dari kalem. Oke. Kita nggak usah masuk ya. Karena kayaknya pendetanya juga lagi pergi mungkin pelayanan. Jadi kita nggak ada niat tadi nggak telepon-teleponan mau ke sini. Yang jelas aku cuma mau sampaikan masa kecilku dulu di sini. Dan ya sampai SMA aku di sini. Dan ini namanya lorong ikutan. Korang taunya ini gampang led. Temen-temen sebayangku juga semuanya udah pada nikah biasanya. Dan ada yang tinggal di sini ada yang juga udah di Jakarta. Ya itu dia masa kecil aku di sini. Satu lagi dulu kenangan di gereja ini. Di rumah aku di sini dulu. Tiap Sabtu, Minggu atau malam tahun baru. Malam-malam yang spesial tuh. Hari Minggu lah. Hari Minggu kalau mau kebaktian kan selalu di lonceng. Dulu masih manual. Ada yang dipukul pakai palu. Nah kalau kita dulu ditarik pakai tali. Ngeloncengnya di sana. Ini menara gerejanya. Jadi kita dulu punya anjing. Tiap minggu kalau kita mau masuk gereja. Memulai itu di lonceng. Aku yang tarik loncengnya juga. Dan itu biasanya anjingnya selalu menggonggong. Karena anjing tuh denger suara-suara lonceng gitu. Dia seperti ada yang mengganggu lah. Jadi selalu gonggong gitu. Malam tahun baru dan setiap hari Minggu aku ingat banget. Sudah banyak perubahan di gereja. Ini warnanya juga. Dan ini juga udah. Apa namanya? Udah lantai batu semua. Terlalu masih tanah. Dan banyak kebun. Oke itu dulu. Guys sekarang kita mau ke tempat yang lainnya. Hai guys. Kita terlalu suri gak ya? Gimana tadi videonya? Gimana? Seru kan? Keren kan? Seru kan? Jangan lupa tonton terus. Biar kita semangat buat karya-karya lagi. Ya gak Pak? Jangan sampai ketinggalan pokoknya. Jangan lupa teman-teman share, komen, like, dan juga subscribe channel kita sekarang juga. Jangan lupa pencet. Pencet. Tanda loncengnya. Itu gratis. Gak bayar. Gratis. Gak bayar. Like, love, love. Like, love, love. Oke? Subscribe. Bye.